Sebuah forum seminar terbatas digelar sebuah organisasi kemasyarakatan atau ormas di Aceh Tengah Senin kemarin. Seminar sehari ini menghadirkan organisasi pro lingkungan untuk membuka wacana keberadaan tambang di daerah Linge, Aceh Tengah yang masih memunculkan pro dan kontra. Diskusi ilmiah terkait rencana pembukaan tambang emas di kawasan Linge oleh perusahaan Linge Mineral Resource atau LMR dihadiri pemerhati lingkungan. Dari seminar ini, lahir banyak pemikiran terhadap untung rugi pertambangan dan sejumlah kemungkinan lainnya yang akan terjadi secara lingkungan dari berbagai fakta yang ada. Direktur Walhi Aceh Muhammad Nur yang juga hadir dalam seminar bertajuk Linge bercerita ini memaparkan sejumlah fakta keberadaan tambang dan dampaknya bagi warga sekitar. Maka dalam forum ini akan membuka wawasan warga dan para pegiat lingkungan terhadap keberadaan tambang emas di daerah tersebut. Forum ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan. Sebelumnya, pertambangan yang digagas perusahaan tanpa pernah melibatkan warga dan tokoh masyarakat. Saya kira seminar ini cukup bagus, cukup positif karena memang pertama rakyat diberikan ruang untuk bersikap. Sehingga rakyat yang mendukung dan menolak itu dikumpulkan dalam satu forum seperti ini untuk menyimpulkan sesuatu. Walaupun kemudian kita tetap berharap sebetulnya ada sikap warga yang menolak dengan posisi tawar yang bagus. Walaupun menerima dengan catatan yang kritis. Meskipun demikian, Walhi menilai kalau tambang gayu dikeruk, maka sumber daya alam yang tinggal tidak akan ada lagi. Serta perubahan struktur alam yang sudah pasti terjadi. Tim Liputan 6 SCTV Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Tengah.